Halo, gue Hibi. Ini gue pake topeng petakura dari temen gue, Mukti. Dan kenapa gue gak pake yang biasa, yang Emil, yang sering gue jadiin profil feature. Karena yang Emil itu bener-bener gak ada celah buat ngeliat. Kalau gue gak bisa ngeliat, ya apa yang gue mau mainin. Terus recording ini tuh sebenernya cuma buat review dan ngetes capture card yang kemarin gue baru beli sih. Soalnya ini capture cardnya murah banget. Dan cuma dapet garansi 2 hari dari toko. Jadi gue harus buru-buru ngetes juga sih. Nah ini adalah wujud capture cardnya. Awalnya gue juga curiga sih ini. Bentuknya simple, gak ada merek. Tapi karena banyak yang review bagus, akhirnya gue memutuskan ya coba lah. Nah untuk resolusi yang udah gue tes ini ada. Untuk HD dia bisa sampai dengan 60 fps. Dan untuk yang Full HD dia sampai dengan 30 fps. Untuk capture card yang dengan harga segini sih. Ini udah keren banget. Dan juga lo bisa liat hasilnya ini ya bagus. Selain di PS4 gue juga udah nyoba di Nintendo Switch. Dan hasilnya juga keren juga. Apalagi Nintendo Switch ini kan resolusinya masih HD. Belum Full HD. Jadi ya makin bagus juga. Jadi lo gak usah capek juga apa. Nge-record setiap 30 detik. Lalu ntar ujung-ujungnya lo gabung-gabungin untuk nge-record. Mau ampe kapan. Sampai kepotong tadi. Green screen gue copot. Mungkin karena gue pakai jepitan di Muranma. Gue belum bilang kali. Oke lanjut. Untuk input delay. Ada sedikit sih. Bisa dirasain sedikit. Tapi gak ngaruh untuk recording. Kalau audio delay gak ada sih kayaknya. Aman-aman aja kalau audio. Oh ya untuk yang main Final Fantasy 7 Remake ini. Mungkin ada yang nanya. Bakal nanya sih. Parti gue kenapa tiga-tiganya punya aksesoris. Tiba-tiba bisa limit break semua. Itu pakai Safe Wizard namanya. Safe Wizard ini aplikasi berbayar ya. Jadi ya gue udah lelah dengan bumbu-bumbu kehidupan. Akhirnya gue memutuskan untuk main game. Untuk fun lah. Tapi ya tidak untuk competitive. Jadi jangan main game online pakai cheat ya. Untuk menggunakan Safe Wizard ini. Membutuhkan internet. Proses pengeditan safenya ini. Ada di server-side. Bukan di client-side. Dimana jadi. Mereka ngeditin safenya itu. Nge-prosesnya ada di server. Untuk harganya itu sekitar 890 lah. Kalau nggak salah. Karena sekarang kursus sedang naik. Dulu gue. Eee. Sekitar bulan Februari ya. Itu gue beli masih sekitar 800-an ke bawah. 700-an mungkin. Dan misal lo beli nih. Lo akan dapat 3 slot. Slot ini maksudnya bisa dipakai untuk 3 akun ya. Jadi akun utama lo. Dan 2 sisanya. Slotnya itu lo bisa. Sewain. Nah. Kalau untuk di. Kayak misalnya contohnya ada di Reddit. Itu gue pernah sewain. Satu slotnya itu. Untuk. 30 hari. Sekitar 10 dolar. Jadi kalau ada 2 orang nyewa dalam sebulan. Sebulan bisa dapat 20 dolar. Oh ya kenapa sebulan. Karena. Setiap akun yang lo input di slot itu. Nggak akan bisa dihapus setelah 30 hari. Jadi orang nggak bisa sembarangan. Ngambil untung dari situ sih. Bahkan mungkin bisa lebih dari 20 dolar. Kalau misalnya lo. Lagi bosen. Nggak ada game. Dan lo pengen pakai slot. Akun lo untuk dijual juga. Disewain juga. Bisa juga. Atau bahkan juga gue pernah lihat juga. Ada orang beberapa tuh. Beli. Safe wizard itu. Lebih dari satu lisensi. Udah kayak. Farming aja gitu. Untuk cara pakenya sendiri. Itu sih. Gampang banget sih. Kebetulan ini. Aplikasinya user friendly. Yang penting ada internet aja. Dan nyewain ini bukan. Berarti orang yang pakai ya. Orang yang ntar jadi akan ngirim save file ke lo. Lo akan ngeditin sesuai dengan yang dia mau. Dia mau. Modifikasi yang apa. Segala macem. Nah repotnya disitu sih. Kita kan. Kadang-kadang orang minta. Ngeditinnya malem-malem. Ya itu tergantung konsumen lo. Kalau dapet yang baik. Enak. Friendly ya. Tapi kalau ada orang yang ngotot segala macem. Wah itu. Ya kembali lagi ke lo nya juga sih. Dan. Kalau misalnya lo. Terus sewain gitu. Itu. Ntar lama-lama ya. Bisa balik moda lagi. Atau bahkan bisa ngambil untung. Ya kalau cara pakenya sih gampang. Mungkin. Ya kapan-kapan gue coba. Contohin lah cara pakenya bagaimana. Nah. Well oke lah. Ini dari testing video sampai jadi kecurhat. Soal. Safe wizard segala macem. Peluang bisnis salah. Oke lah. Begitu aja. Oke makasih. Oke. Sekian dan terima kasih. Bye bye. ?!